Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya John Bangkok Dan salam satu hobi dunia perayaman Pada kesempatan video saya kali ini Saya seperti biasa ingin menjawab pertanyaan Teman-teman semua yang ada di kolom komentar Yaitu pertanyaannya itu tentang Cara menangani ayam yang badannya ini Terlalu gemuk atau kegemukan ya Pertanyaannya seperti itu Stay tune terus di channel saya John Bangkok Akan saya jelaskan bagaimana Cara menangani ayam yang badannya ini Terlalu gemuk atau kegemukan Sebelum saya menjawab pertanyaan Kawan-kawan semua yang ada di kolom komentar Saya memberitahukan terlebih dahulu ya kepada teman-teman semua Di channel saya ini saya itu tidak bermaksud untuk menggurui teman-teman semua ya Jadi di channel saya ini kita itu sama-sama belajar dan sharing teman-teman Saya tidak ada niat untuk menggurui teman-teman semua Soalnya di dunia perayaman ini setiap orang itu pasti beda perawatannya Misalnya saja ini adalah pertanyaan yang ada di kolom komentar ya Yaitu Bang John bagaimana cara menangani badan ayam yang kegemukan atau terlalu gemuk biar badannya itu ideal Jadi penanganannya itu seperti apa Jadi mungkin teman-teman sudah tahulah tentang ayam yang badannya kegemukan atau terlalu gemuk ya Sangat berpengaruh sekali pada suatu permainannya Permainannya juga tidak bisa lincah Terus nafasnya juga cenderung pendek ya teman-teman Kalau badan ayam ini terlalu gemuk atau kegemukan Untuk menangani badan ayam yang terlalu gemuk ini Hal yang pertama yang dilakukan adalah Jangan dikasih makan seperti jagung atau beras merah Atau juga dikasih apalagi dikasih pur atau dikasih nasi teman-teman Jadi untuk menangani badan ayam yang terlalu gemuk ini Teman-teman cukup kasih makan gabah yang direndam semalaman Jangan dikasih makan selain gabah ya teman-teman ya Biar apa namanya berat badan ayam ini cepat turun ya Lemak yang terkandung di dalam tubuh ayam ini biar berkurang ya teman-teman Jadi jangan dikasih makan jagung atau beras merah Apalagi dikasih pur atau nasi ya Jangan dihentikan dulu dikasih makan rendaman gabah ya teman-teman ya Jadi gabah itu direndam semalaman Terus pada waktu sore harinya kita kasihkan Itu hal yang pertama harus kita lakukan ya Untuk menangani badan ayam itu yang terlalu gemuk Terus yang kedua ayam pada waktu pagi hari itu harus dimandikan teman-teman Jadi jangan sampai ayam kegemukan ini tidak dimandikan ya Jadi badan ayam kalau kegemukan itu harus kita sering-sering mandikan Terus kita jemur ya teman-teman ya Jadi kalau badan ayam kegemukan ini lebih baik kalau jemur ayam ini agak lama ya Atau pada waktu jam 10 sampai jam 11 ya teman-teman ya Jadi pada waktu terik matahari yang lebih kita jemur ayam yang kegemukan Terus selanjutnya yang kita lakukan untuk menangani badan ayam yang terlalu gemuk ini Kita itu harus sering-sering dilatih ya Entah itu dilatih kliter atau entah itu dilatih lari teman-teman Jadi itu adalah paling efektif untuk menangani ayam yang badannya ini terlalu gemuk ya Bisa juga dilatih renang Tetapi kalau melatih renang ini jangan terlalu sering ya Kalau saya itu untuk melatih ayam untuk renang itu biasanya minimal itu 3 minggu 1 kali teman-teman Itu juga bisa mengurangi kegemukan ayam Jadi kalau ayam kita renangkan biasanya badan ayam ini akan menjadi sinkset dan bagus ya teman-teman Untuk menangani badan ayam yang terlalu gemuk ini Jangan lupa kita latih kliter atau kita latih lari teman-teman Atau juga bisa dilatih sama renang ya Terus selanjutnya itu kita latih dengan cara di gebrak teman-teman Jadi biar lemak yang ada di dalam tubuh ayam ini biar terbakar ya Dengan cara dilatih di gebrak tadi ya Terus yang selanjutnya pada waktu sore hari Pada waktu sore hari kalau bisa itu kita seko ya Ibaratnya kalau orang Jawa itu kita seko Atau kita lap-lap pakai rebusan daun serai teman-teman Jadi rebusan daun serai ini sangat efektif sekali Untuk menangani badan ayam yang kegemukan atau terlalu gemuk Jadi kita seko pada waktu sore hari Jadi air rebusan daun serai ini yang hangat-hangat kuku ya teman-teman Kita seko badannya ketiaknya kakinya Terus kita lap-lap lah jangan terlalu basah ya teman-teman Terus yang terakhir untuk menangani badan ayam yang terlalu gemuk ini Teman-teman sediakan kencur Teman-teman tahu kan kencur ya Kalau tidak tahu teman-teman bisa di browsing di google Atau cari di pasar ya Kencur itu kita kasih satu ruas teman-teman Satu ruas jari seperti ini kencur Kencur tersebut kita bakar ya Kita bakar terus kencur itu kita geprek Setelah itu kita lolokkan Untuk menangani badan ayam yang terlalu gemuk ini Kencur tadi sangat bermanfaat sekali teman-teman Untuk menangani badan yang kegemukan atau terlalu gemuk Ini adalah berdasarkan pengalaman saya Cara menangani badan ayam yang terlalu gemuk Setelah ayam tersebut kita sekoh Atau kita lap-lap pakai rebusan daun serai Seperti itu cara menangani badan ayam yang terlalu gemuk Atau terlalu gemuk Saya ulangi lagi ya teman-teman Yang pertama yang harus dilakukan itu Kita kasih makan rendaman gabah teman-teman Jangan dikasih makan jagung Atau dikasih makan beras merah Apalagi dikasih makan pur ya Jangan itu dihendikan dulu Jadi kita fokus pada makanan gabah yang direndam semalaman Itu badan ayam akan menjadi singset dan geset teman-teman Jika tidak percaya teman-teman bisa dibuktikan Kalau ayam terlalu gemuk Kita kasih makan gabah Insya Allah badan ayam ini bertambah singset dan geset teman-teman Jadi ditambah dengan latihan-latihan tadi ya Yang saya sebutkan tadi Dengan cara yang saya sebutkan tadi Insya Allah badan ayam itu akan menjadi ideal teman-teman Jangan terlalu gemuk Kalau kita pegang itu pas lah teman-teman ya Mudah-mudahan bisa dimengerti dan difahami oleh teman-teman semua Ini adalah berdasarkan pengalaman saya ya teman-teman ya Kalau ada pertanyaan yang ada di kolom komentar Biasanya kalau saya tidak bisa menjawab Saya langsung jawab Oh saya belum tahu untuk menangani cara tersebut Pertanyaan yang saya jawab ini berdasarkan pengalaman saya Di dunia perayaman Jadi mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua Dan bisa difahami ya Cara menangani badan ayam yang kegemukan Sampai disini dulu Salam Satu Obi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!